Intro 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 So top culiners Kita move to Next menu Udah bocorin nih langsung aja lah Bibimbap Bibimbap unik Oke Jadi cara makannya itu Langsung disatuin dengan nasi dan dengan Olahan ini Kita sebut dulu deh ini ada telur Terus ada jamur Ada wortel Ada timun Ini daging Langsung aja ya Kita langsung kasih saus gochujangnya Kayaknya harusnya tadi dicampurin dulu deh Nah yang bikin enaknya itu Saus gochujangnya guys Nah Kalau di drama korea Cara mixnya gimana nih Oke Langsung aja Chef Seira Kita aduk sampai merata Biasanya kalau orang korea Makan tuh pakai Apa sih sumpit ya Cuman kalau menu kayaknya Kayaknya mereka pun pakai sendok ya Kalau makan sumpit Santam jatah jatah Langsung aja kita coba ya Ini dia Bibimbap Suapan pertama Langsung ya Wah Wah Debak banget Jadi perpaduan antara saus gochujangnya Terus dengan jamurnya Wortelnya Sayuran yang ada disini Dicampur dengan nasi Itu jadi perpaduan serasa Ada di Kayangan Restoran korea Hmm Korean banget Dan rasanya Popular banget Aduh Dari tadi kita udah makan banyak nih Seret gak Renita Seret banget dong Yang pasti harus minum dulu nih Minuman khas korea Tadi namanya adalah Boricha Boricha ini adalah Perpaduan antara jagung Dan juga tehbori Tehbori loh Wah Bagus katanya buat kesehatan Jadi ketemu gak sih kalian sama rasanya ini kayak gimana? Langsung aja kita minum Cheers Wah seger sih Wangi lagi Seger banget sih Jadi Yang aku suka tuh dari makanan korea Mungkin kenapa mereka Mulus-mulus Glowing-glowing Karena Minumannya nih Minuman makanannya itu banyak banget mengandung sayuran Dan ini tuh fakta Betul Harus ya Kenapa juga mereka tuh senang banget Makanan yang mengandung Makanan yang diolah dengan proses fermentasi Kayak kimchi ini kan adalah Makanan yang diolah dengan proses fermentasi Pemirsa pasti tau kan Kalau makanan fermentasi itu ternyata Banyak banget bakteri baiknya Yang bagus untuk tubuh kita Nah Syaira gimana nih? Setelah makan banyak menu di MK Resto Dari yang perasaan kamu tadi Gabut Galau Karena gak bisa nonton Opa-Opa Korea Gimana nih pas udah makan menu ini? Langsung ya Aku kayak Happy banget lah Oh my god Liat Serasa berada di Korea langsung ya Meski aku gak liat nih opa-opa kece di Korea Tapi yang penting aku bisa menikmati makanannya Oke jadi gak sia-siakan aku ngajak kamu Raktir Syaira untuk makan disini Sia-sia dong Haaaa Unik Udah Kita langsung lanjut ya Ke makanan selanjutnya Tapi kamu kok gak nanya sih Syaira Perasaan besti kamu Gimana? Kamu gimana dong perasaannya? Apakah udah lega nih? Sebenernya aku pasti sedih sih Tapi aku kan harus tetep happy ya Happy kiyowo itu Iya aku harus tetep happy Sedih tapi happy gimana tuh konsepnya Biar makin happy Langsung aja deh kita Lanjut ke makanan berikutnya ya Oke udah ada nih menu selanjutnya Yaitu Namanya apa? Pasti kamu penasaran Dan pasti ini agak-agak sulit ya Namanya itu Kot Sal Langsung aja deh kita makan ya Wow Cebok Cebok Tau gak sih ya Di menu kot sal ini Ada bawang putih yang dibakar Ini gini saya dicampur Biar rasanya tuh fresh banget Hmm gitu ya Langsung kita campur Dan ditutup seperti ini Baru saja kita langsung lahap Ngajak suapan pertama Wah emang kita makan ya pelan-pelan Wah Bebek-bebek Dagingnya tuh bener-bener Premium Kalau istilah zaman sekarang ya Dagingnya empuk banget guys Dan wah manis gurihnya dapet Wanginya juga dapet Hmm Rasanya meresap banget Selain rasanya Ini platingnya wah keren banget sih Ini ya Pakai hot plant Nah pemirsa Bawang yang dimakan secara langsung Seperti ini tuh sangat bagus Untuk menetralisir Atau membuang racun-racun dalam tubuh kita Oh iya Bawang putih seperti ini Aduh Apalagi kalau kita udah makan banyak daging-daging Makanya ini bagus banget Dan ini rasa karamel-karamelnya tuh Kerasa banget ya Karena ada gosong-gosongnya Ini tuh karamel enak banget Nah Seira ini gak kerasa kita udah Mau ke menu-menu yang terakhir ya Tapi kamu mau tau gak sih Dari tadi Sepanjang kita makan tuh Ada kru di depan yang Udah pengen banget nih Kita lihat ekspresinya ya Udah ngiler ya Aduh sabarnya nanti bentar lagi deh Pasti kita kasih Nah sekarang kita mau lanjut ke menu-menu yang Dari olahan ayam Nah menu ini tuh namanya adalah MK Make Home Chicken Wild Langsung aja kita coba Aduh ini ayamnya gemuk-gemuk nih Dari tampilannya ayamnya kelihatan ada Gila rasanya ya Manis banget Manis banget Gue deh gak dapet Jadi Kalau kalian suka makanan yang tipe olahannya manis Ini cocok Karena rasa manisnya sangat mendominasi Dari mulai Ini bumbunya Sampai ke dalamnya pun menurut aku ini manis sih kategorinya Menurut aku ya Manis lagi lah Gila Ini rasanya waduh Rasanya gimana? Rasanya Topu ideal banget Lanjut makan Oke Tadi kita udah makan banyak banget nih Banyak banget Dan sekarang udah masuk ke menu yang Terakhir Ada sup nih Sup-sup dua-duanya Yang pertama ada Sup� gom tang Waduh Dan ini ada shimden shijidea Kalo yang kamu warnanya putih-putih Yang ini warnanya merah Pedas Nah ini sup kimsci ya Sup kimsci jge Oke Yang di dalamnya ada tofu Kalau itu sayur-sayuran Ada gol bi Aku ingin coba ini deh Dagingnya Ini enak banget sih Enak banget Ini panas Emh paling cocok dimakan pada saat panas pas hujan cocok banget loh ini dimakan pas hujan-hujan pas hujan tapi kuahnya harus panas nah itu lihat deh ini wah gila ngiler banget sih temen-temen kayak akan sayuran dagingnya juga no kaleng-kaleng ini tuh rempah-rempahnya juga kerasa ya? sangat kerasa banget makanan yang ada di MK Resto atau di dapur ibu dapur mama katanya ini tuh selalu dibuat dengan penuh cinta dan kasih sayang jadi kalo ada yang galau-galau dateng kesini langsung deh cintanya langsung terpenuhi lagi hatinya yang kosong kecok banget gitu aduh lanjut ke menu selanjutnya ada menu selgem tang selgem tang ini ada bumbunya loh, langsung kita masukin aja kuah putih segar sih oh oke ini tuh kalo di Indonesia mirip olahan sop kaki sapi betul ini kalo dimakan pas arteng tuh aduh rasanya gurihnya mantep ini cocok untuk apa ya orang-orang yang lagi butuh asupan gizi lebih ya ini apa namanya dagingnya itu wah ini tuh ada lemak-lemaknya ya enak banget nah sol gompang ini rasanya tuh kalo dicita rasa Indonesia mirip banget kayak sop kaki sop daging kaki sapi hmm gimana nih Renita rasanya gimana ya rasanya yang pasti toh kudine banget nah gimana nih Renita waduh rasa-rasa makanannya ini seperti apa nih jadi kalo rasa makanannya enak banget aku pasti bakal nyanyi lagu yang satu ini kamu harus ikut ya kalo kamu tau lagunya yang pasti lagunya adalah ya baby it's you you're the one I love you're the one I need you're the only one I see come on baby it's you you're the one that gives your all you're the one I can always call when I need to make everything stop finally you put my love on top baby you're the one that I love you're the one I need you're the only one I see come on daddy it's you you're the one that gives your all you're the one I can always call when I need to make everything stop finally you put my love on top top kudine nurse 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 waduh nah seperti biasa ya guys kalo timtub kuliner udah nyanyi love on top itu artinya makanannya bener-bener the best 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 deh pokoknya top kuliner emang wajib banget nih cobain makan di MK Resto dijamin bakal ketagihan hola everyone me